Hai welcome to sitelio Oke di video kali ini kita akan ngebahas game baru lagi dan nantinya akan beta test di tanggal 13 Januari 2023 dan sekarang sampai 26 Desember nantinya akan ada pemilihan untuk 1000 pemain 1000 pemain yang beruntung untuk bisa memainkan beta testnya yaitu adalah game Kingdom Hearts Missing Link yang dimana kalian pasti tahu game Kingdom Hearts ini dia cukup terkenal cukup terkenal lagi pasti sangat terkenal game Kingdom Hearts Kingdom Hearts ini mungkin ini sekualah kali dari Kingdom Hearts ini Kingdom Hearts Missing Link ini disini tadi dibilang ini sampai 26 ya sampai 26 Desember untuk terakhir ya untuk kalian beta test mendaftarnya terus juga disini tuh dia iOS ya khusus baru yes doang sama PC mungkin nantinya sayangnya uji beta hanya bersedia di Jepang dan untuk pemain dengan perangkat Yes yaitu iPhone 8 plus atau lebih baru dan dapat dan Anda memerlukan akun Square Enix jadi nanti kalian perlu akun Square Enix ya untuk daftar beta testnya yang bersama akan mendukung pemain Android saat diluncurkan Oh nanti ya dia juga bisa ya di Android ya sini terbuka untuk hingga seribu pemain apakah nanti bisa pakai ini kali ya oke VPN kali ya untuk kita bisa lakukan beta testnya dan untuk testnya tersendiri nanti 13 Januari 13 Januari untuk testnya hingga 18 Januari berarti kasih waktu lima hari untuk kita memainkan gamenya jika anda masih mengikuti tes prototipe ini ya Anda akan diberitahu melalui email ini karya baru yang disini untuk permainan ya deh sesuatu yang baru ini untuk gambar yang tadi ini sama tetap prototip ini tetap hyperlinks nya mungkin MC nya ya disini dan untuk tentang Kingdom Hearts Missing Link nya ini dia adalah game RPG aksi seluler yang dimana hingga 6 pemain dapat bergabung Wah banyak juga 6 pemain dong bertarung tambah nanti dalam mode video potret modo potro berarti layar diri disini ya atau landscape adik ini keren sini jadi bisa-bisa landscape dan juga potret nih jarang yang kayak gini cukup menarik cerita berlangsung antara final Union Cross dan awal dari Dark Road nanti jika kalian mengikuti dia benar game Kingdom Hearts ini yang kan ya dia juga ada banyak-banyak banyak series jaya jadi dia yang awal itu dari kelas kelar di final cross sama awal dari drag roat baru lo Hai baru kesini dulu mungkin kesini baru nanti ke yang lain ke selanjutnya game lainnya juga terlihat seperti versi seluler dari mekanika inti kingdom nomor tiga Oh nanti nggak beda juga makin nomor tiga ya kalau buat betul-betul dengan peta ruang aliran bebas Hai merapa perapalan mantra dan kemampuan dengan aset area yang diambil dari game itu juga Oh tiga beda jauh ya beri dari yang ketiganya dari gameplay sepertinya game ini akan menampilkan seperti tempat dia ada sistem gacha di sini nih menarik tepat untuk patung kemampuan adalah berdasarkan karakter dari game tersebut Oh berarti setiap game beda-beda setiap karakter beda-beda kemampuan di game itu dari-dari disneyma game-game lain kan yang indah versi nih gunakan kompon dengan patung kecil sebelahnya berdasarkan karakter dari kingdom heart no God indones final fantasy tetra Donald 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 ya bukan itu Donald Cloud dan lain-lainnya tidak jadi banyak nih gamenya ininya error-errornya final fantasy juga termasuk dari kingdom hearts ini untuk kirinya nih gameplaynya nih yang potretnya Oh nah ini tuh battle game betul-betul yang untuk dikasih bagus ini ya kayak grafik-gapik game-game PC mungkin ya atau PS ya mungkin kita langsung ke trailer dari game final dari final dari kingdom heart missing link ya ya langsung kita ke gameplaynya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!